Ya dari informasi yang minta kita ke indeks harga saham gabungan pemirsa dimana hingga penutupan perdagangan di sesi pertama awal pekan IHSG bergerak di zona merah dengan mencatatkan pelemahan 0,46% IHSG hanya mampu bertahan di level 7.158,15 Sejak awal pembukaan perdagangan sesi pertama IHSG terpantau bergerak di zona pelemahan dengan mencatatkan pelemahan ke level terendah di 7.142,72 Sementara nilai transaksi yang dibukukan oleh pelaku pasar mencapai 5,9 triliun rupiah 218 saham menguat, 301 saham lemah dan 234 saham lainnya bergerak stagnan Pelemahan yang terjadi di sesi pertama membalikan arah IHSG dari perdagangan di Kamis dan Jumat pekan lalu yang berhasil ditutup di teritori positif dimana pada Jumat menguat 0,21% Adapun secara year to date IHSG menguat 4,49% Dan jika kita lihat dengan bursa regional Asia lainnya terpantau Nikkei Tokyo terkoreksi 0,65% Hang Seng Index melemah 1% Shanghai Composite terkoreksi 0,22% dan State Times Index Singapura melemah 0,19% Dan dari sisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpantau di level 15.509 atau melemah 0,12% Dan dari pelemahan IHSG kita lihat sejumlah saham yang masuk dalam top gainers, top losers dan jika bagaimana kemudian pergerakan sektoral Dari top gainers ada saham TPIA yang menguat 6,49% ke 5.250 Saham Ace Hardware naik 2,92% ke 705 rupiah Saham Humi naik 2,11% ke 145 rupiah dan jika ada Toba masuk top gainers kenaikan 13,18% ke 292 rupiah Sementara itu ada top losers di sesi pertama Di antaranya ada saham Gotoh yang turun 4,3% ke 89 rupiah Saham APIC turun 2,58% ke 1.135 BBNI terkoreksi 1,42% ke 5.200 rupiah Dan juga ada saham WIIM dengan penurunan tajam 24,92% ke level 2.230 rupiah Lantan sebagaimana dengan pergerakan sektoral Barang baku terpantau masih positif 1,06% Dikuti sektor properti menguat 0,32% Ada pun teknologi turun 1,76% Dan begitu juga dengan konsumsi primer yang melemah 1,59% Terima kasih telah menonton!